Sabtu 3 September 2022 sore, warga digegerkan temuan jasad bayi di semak-semak Jalan Kemiri Muka, Beji, Kota Depok. Ketua RT 001 RW 012, Sri Yono, mengatakan, awal mula jasad bayi tersebut ditemukan oleh seorang petugas keamanan lingkungan. Petugas keamanan tersebut mencium bau busuk dari arah semak-semak, dan melaporkan hal tersebut pada seorang petugas kebun di lokasi kejadian. Awalnya, diduga bau busuk tersebut adalah bangkai binatang. Awalnya dikira bangkai hewan itu kucing. Setelah dibuka ternyata bayi, jelas Sri Yono di lokasi, Sabtu 3 September 2022. Saat ditemukan, Sri Yono mengatakan bahwa jasad bayi berjenis kelamin laki-laki ini sudah dalam kondisi membengkak. Kondisinya bayi sudah mulai membengkak, dibungkus kain kerudung, dimasukkan dalam tas kain warna hitam dan ditaruh di semak-semak sini, jelasnya. Saat ini, jasad bayi tersebut telah dievakuasi oleh petugas ambulans, dan kasusnya ditangani kepolisian setempat. Terima kasih. Pak, berarti penegasan saja, di pertama kali ditemukan itu sama tukang kebun ya, Pak? Dan awalnya dikira bangkai binatang, Pak? Saya pakai apa-apa yang saya binatang, tapi siapa ya, yang jaga lepias itu tidak berani buka, lantas yang berani buka, yang pengerja ladang. Pengerja ladang, siap. Ijin namanya, Pak? Ijin namanya, Pak Sri Yono ya. Pak Sri Yono, siap. Bapak ketua RT berapa, Pak? Ketua RT 001 RW 12. RW 12, Kelurahan Kemiri Muka ya, Pak? Kemiri Muka, iya. Oke, siap. Makasih banyak, Pak Sri Yono. Jalan pemirim Muka. Siap. Bapak ketua RT 001 RW 12. Pak Sri Yono. Apa ya, Pak Sri? Apa ya? 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 Seperti yang itu? Pertu-pertu. Apa ya? Apa ya? Oke. Apa ya? Apa ya? Ada ini punya penonton? Atau deng aqua keingin. Terima kasih.